Intro Halo guys, kembali lagi di channel Stamatam Dan kali ini saya akan mengunboxing Ini dia Mengunboxing sebuah paket Yaitu isinya adalah Tinta printer Epson Jadi kemarin Ada yang nanya, kalau saya itu Paket tinta yang apa Oke, kali ini saya akan menjawab Karena ini paketnya baru datang Untuk tinta sendiri Saya pakai yang refill Tapi tidak sembarangan refill Karena biasanya kalau Tinta refill itu kadang ada yang bagus Ada yang sedang, ada yang gelanda Kali ini saya pakainya itu yang grade A Alias yang batu saya guys Jadi seperti apa bentuknya Ini dia guys Jadi Ini dia Tintanya seperti ini guys Mari kita unboxing aja langsung Biar gak kelamaan Biar gak kelamaan Nah ini dia Nah ini dia Oh saya lupa Buat teman-teman nih Sebelum kita buka isi pakenya Jangan lupa Jangan lupa Besok atau rusak Kita akan umumin Gifuai ya Jadi Nanti Channel Sama Tam itu Mau ngadain Gifuai Nanti Nah ini dia Adianya Tamiya nih Ada 3 Tamiya nih Jadi Ini dia Jangan lupa Di subscribe guys Nanti Pokoknya besok Besoknya ya Kita bikinin videonya Kalau Dan Sama-sama ini Akan mengadakan Gifuai Sebuah Tamiya Ini 4 Tamiya Oke Kita lanjut Unboxing Nah Ini dia Guys Ini adalah Tintanya Kita refill Buat printer Epson ya Sini Gak keliatan Nah Ini dia Nah Ini dia Nah Ini dia Buat kalian yang penasaran Saya itu Pakainya buat printer Ini guys Jadi Oke Nah Ini dia Tintanya Ini Ini adalah Tintanya buat Epson Printer Print Epson Seri L Ini dia Warna merah Dan kuning Nah Kenapa ini Bistinya merah dan kuning Karena yang seperti habis adalah Warna merah dan kuning Dan kebetulan Saya belinya Yang dua ini Nah Untuk hasil cetakannya Seperti ini guys Ntar kita Singkirin dulu Ini buat Besok kita Gifuai Jangan lupa Nah Ini dia Jadi ini adalah Hasil peringannya Seperti ini Nih Hasil peringannya Halus Seperti ini Dan Cukup bagus Saya puas Pakai Tinta Apa nih Tinta Refil ini Karena ini Grade A Sangat bagus Dan Untuk kesi ulangnya Kita Pakai Ini guys Jadi Dari pertama Blink printer Itu kan Kita dapat Bonusan Tinta Orinya Nih Dari Epson Nih Nah Ini Botolnya Itu Nggak Saya Buang Jadi Buat Isi ulang Karena Ini Sangat Membantu Untuk Isi ulangnya Nah Ini dia Ada Masang Yang Gini Jadi Pas Kita Isi ulang Ke Printer Itu Nggak Usah Takut Tumpah Kalau Dikini Dia Nggak Tumpah Untuk Hasil Catakannya Segeri Bagus 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 Banget Tinta Ini Buat Nyetak Foto Buat Nyetak Foto Juga Hasilnya Bagus Warnanya Keluar Semua Buat Bikin Stiker Juga Bagus Untuk Nyetak Stiker Juga Pakai Tinta Ini Tinta Biasa Tinta Repil Jadi Satu Botol Ini Itu Kena Sekitaran Rp50.000 Nah Kalau Kita Beli Yang Ori Itu Satu Botol Segini Itu Sekitar Rp29.000 Nah Bisa Dibayangin Kan Kalau Kita Beli Yang Ori Itu Rp29.000 X 4 Jadi Berapa Nidan Buat Nyetak Itu Langsung Habis Guys Ya Menurutnya Bukan Langsung Habis Kalau Kita Buat Nyetak Banyak Nyetak Undangan Itu Ternyata Lebih Dari 100 Itu Ya Kalau Ini Paling Muat Ya Sekitar 200 Sampai 300 Satu Motol Makanya Kita Pakai Yang Repil Ini Dia Ukuran Satu Liter Guys Oke Sekian Dulu Informasi Tinta Yang Saya Pakai Buat Printer Epson L3 110 Dan Ini Sangat Recommend Rekomen Banget Buat Kalian Yang Bingung Nyari Tinta Printer Epson Dan Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Like Comment And Share Dan Jangan Lupa Subscribe Nyalakan Tanda Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Dari Kita Guys Karena Kita Mau Adain Give Y Sebuah Bukan Sebuah Tapi Ada Tiga Stamia Mini 4 WD Buat Kalian Yang Beruntung Guys Oke See you See you Next Video And Bye Bye Guys Bye 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 Bye